Selamat datang di program pelatihan Road to Growth bagi perempuan pengusaha. Program ini dihadirkan untuk Anda oleh Sherry Blair Foundation for Women. Tujuan program ini menyediakan pelatihan online mandiri tentang literasi keuangan dan kesiapan investasi untuk membantu perempuan pengusaha belajar mengakses pembiayaan yang diperlukan dan menumbuhkan usaha mereka. Siapa yang akan mendapat manfaat dari pelatihan ini? Apakah Anda perempuan pengusaha yang memiliki keinginan kuat dan komitmen untuk menumbuhkan usaha Anda? Program ini akan bermanfaat bagi Anda. Program ini cocok untuk Anda jika usaha Anda memiliki sekitar 3 hingga 49 karyawan, Sudah menghasilkan keuntungan sekurang-kurangnya 2 tahun, Menyimpan catatan dan memiliki laporan keuangan saat ini. Anda bahkan akan merasa program ini lebih berguna jika Anda merasa butuh investasi tambahan tapi belum pernah memiliki akses ke layanan keuangan formal. Perlu diingat, pelatihan ini tidak dapat menghubungkan Anda secara langsung kepada pemberi dana dan tidak menjamin Anda akan bisa mengakses pembiayaan. Yang dilakukan program ini adalah membantu Anda membuat pemetaan untuk menumbuhkan usaha Anda, mempelajari jenis pembiayaan yang mungkin dibutuhkan, dan menentukan apa saja pilihan terbaik untuk Anda. Ayo kita mulai program ini. Tujuan dan Materi Program Program ini akan membahas dua pertanyaan penting. Sebesar apa pertumbuhan usaha yang saya inginkan, dan bagaimana cara mencapainya? Anda akan menemukan jawabannya dengan mempelajari tema 6K kami. Koneksi, Konteks, Kapasitas, Kapital atau Modal, Karakter, dan Keyakinan. Anda akan menyelesaikan 1K per minggu dan masuk ke K berikutnya pada minggu selanjutnya. Koneksi Minggu ini Anda akan berkoneksi dengan program pelatihan dan mempelajari keseluruhan struktur program. Anda juga akan membentuk kelompok. Partisipasi dalam kelompok sangat disarankan untuk pelajaran ini. Walau partisipasi dalam kelompok tidak diharuskan, jika Anda ingin mendapat manfaat sebaik-baiknya dari pelajaran ini, kami mendorong Anda untuk berhubungan dengan rekan sejawat dan teman Anda, serta membentuk kelompok yang bisa melakukan pertemuan tatap muka. Sebuah kelompok bisa terdiri dari 2 hingga 6 anggota yang bisa bertemu setiap minggu. Namun, Anda juga dapat membentuk kelompok virtual atau mengikuti pelajaran ini secara mandiri. Jangan khawatir jika Anda tidak punya rekan sejawat. Anda dapat menemukan anggota kelompok dengan mengirimkan pesan di forum Platform Road to Growth. Berikutnya, Anda akan mulai mengkoneksikan usaha Anda saat ini dengan masa depan yang Anda bayangkan dengan belajar cara mengembangkan visi dan tujuan-tujuan strategis. Pada minggu pembahasan mengenai konteks, Anda akan menganalisis konteks pasar untuk usaha Anda. Dari sana, Anda akan menetapkan posisioning usaha yang tepat dan mengembangkan perakiraan penjualan, serta rencana operasional dan biaya. Pada minggu pembahasan mengenai kapasitas, Anda akan mempelajari cara menilai kesehatan keuangan usaha Anda dengan menganalisis laporan keuangan Anda. Pada minggu pembahasan mengenai kapital atau modal, Anda akan mengetahui apakah Anda memerlukan modal tambahan dengan memproyeksikan arus kas Anda. Anda juga akan mempelajari berbagai jenis pembiayaan yang perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan modal tambahan tersebut. Pada minggu pembahasan mengenai karakter, Anda akan bersiap-siap mengelola hubungan keuangan Anda dengan menunjukkan karakter Anda. Artinya, belajar cara mempersiapkan dokumentasi yang tepat sebelum bertemu dengan vendor. Ini juga berarti mengetahui hak-hak dan tanggung jawab Anda sebagai peminjam. Anda juga belajar cara mengelola utang. Akhirnya, kita sampai pada K terakhir, yaitu keyakinan, yang bertujuan untuk meningkatkan keyakinan Anda dalam menjalankan rencana pengembangan usaha. Secara khususnya, kami akan membantu Anda mengatasi rintangan seperti menyeimbangkan antara usaha dan keluarga dan mempresentasikan rencana Anda kepada pemberi pinjaman. Metodologi Walaupun program ini terdiri dari pembelajaran online mandiri yang menuntut Anda untuk memiliki motivasi mandiri, program ini juga dirancang dengan aneka ragam kegiatan pembelajaran yang berbeda tiap minggunya. Sebagian besar kegiatan dapat dilakukan secara mandiri. Tapi, sejumlah lainnya akan paling efektif ketika dilakukan bersama kelompok Anda yang terdiri 2 hingga 6 orang. Setiap minggu, Anda akan menonton video pengantar di mana seorang perempuan pengusaha akan membagikan pengalamannya yang berkaitan dengan materi pembelajaran pada minggu itu. Anda akan belajar pengetahuan dan keterampilan baru dari video pembelajaran, menggunakan pengetahuan baru untuk mengerjakan studi kasus, menyelesaikan tugas kelompok untuk mencoba menerapkan keterampilan yang baru Anda pelajari, menyusun komponen rencana pengembangan Anda, merefleksikan apa yang sudah Anda pelajari dengan mengisi catatan pembelajaran, dan formulir evaluasi mingguan. Cara mendapat manfaat terbaik dari program ini Anda bisa mengerjakan program pembelajaran mandiri ini dengan fleksibel. Tapi ada beberapa tips yang bisa membantu Anda mendapat manfaat terbaik dari program ini. Pertama, manajemen waktu. Bersiaplah untuk menyediakan paling tidak 8 jam per minggu untuk program ini. Agar bisa mengikuti laju kelompok, cobalah untuk menyelesaikan semua tugas mingguan sebelum minggu tersebut berakhir. Setiap minggu setelah Anda menyelesaikan semua kegiatan yang diwajibkan dengan tepat waktu, Anda akan mendapatkan rencana. Jika Anda terlambat, Anda masih bisa menyelesaikan tugas minggu sebelumnya, tapi mungkin akan sulit untuk mengerjakan tugas kelompok dan mendiskusikannya secara produktif dengan kelompok Anda. Satu tips lain untuk Anda. Mulailah membaca tugas kelompok sedini mungkin di awal minggu untuk memastikan tugas diberikan kepada setiap anggota dan semua orang memiliki cukup waktu untuk menyelesaikannya sebelum akhir pekan. Kemudian, pelajaran ini juga memerlukan adanya disiplin dan motivasi mandiri. Walau Anda akan diminta mengisi kuis pendek di akhir video pembelajaran untuk memeriksa apakah Anda memahami pelajaran dan untuk memperkuat konsep, tetapi semuanya tergantung pada Anda untuk mengerjakan semua tugas sebelum memberi tanda selesai pada sebuah kegiatan. Tujuan pelajaran ini adalah membantu Anda mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengembangkan usaha dan mewujudkan impian profesional Anda. Tidak ada gunanya berbuat curang. Jika Anda tidak punya waktu untuk menjalankan pelatihan dengan benar saat ini, pertimbangkan untuk mendaftar di kemudian hari. Berikutnya adalah pentingnya kerjasama kelompok. Selain tugas kelompok, ada banyak kegiatan lain yang bisa dibahas dengan kelompok Anda dan juga peserta lainnya di forum online. Diskusi akan membantu Anda memahami materi dengan lebih lengkap dari berbagai sudut pandang berbeda, serta memunculkan lebih banyak penerapan praktis. Bagikan hasil studi kasus Anda dengan anggota kelompok Anda, bertukar rencana pengembangan agar mendapatkan komentar dari rekan-rekan atau meminta bantuan mereka jika ada bagian pelajaran yang tidak Anda mengerti. Ingatlah, kelompok Anda juga bisa melakukan pertemuan jarak jauh melalui WhatsApp, Skype, Google Hangouts, atau media lainnya yang lebih Anda sukai. Jika Anda tidak dapat menemukan peserta pelatihan lain untuk membentuk kelompok bersama, Anda bisa meminta teman yang tidak mendaftar untuk mengerjakan tugas kelompok dan mendiskusikannya dengan Anda. Ringkasan Kita baru saja menyelesaikan tujuan dan struktur program serta metodologi dan tips untuk mendapatkan manfaat terbaik dari program ini. Kini waktunya untuk memulai Road to Growth. Kami harap Anda menikmati program ini dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton!